Halo teman-teman semuanya para pencinta kita 5 Oke kali ini kita menggunakan karakter Michael Dimana karakter Michael ini dia dulunya seorang pengusaha ceritanya Dan dia bangkrut karena usaha spinernya itu tidak laku lagi Dan akhirnya dia jatuh miskin dan harus hidup dari nol lagi Nah sekarang kita akan menjalani hidup Dari 1 hari sampai 100 hari babang Michael menuju sukses Ini adalah hari pertama Si Michael ini dia mau cari pekerjaan Karena hidup dia udah bosan hidup miskin Jadi dia pengen membangkitkan gairahnya untuk kembali menjadi orang kaya Oke sekarang Michael akan pergi keluar Dan menanyakan kepada orang-orang apakah ada pekerjaan buat dia Kita coba tanya dulu ke bengkel depan aja Bos, Bos, Bos Eh Michael, ada apa Michael? Bos ada kerjaan gak bos? Buat saya bos Lo butuh banget kerjaan Iya bos butuh banget kerjaan bos Kalau disini sih gak ada kerjaan Lagi sepi banget nih Apa bos? Iya lagi sepi customer Ya apa ke bos? Biar saya bisa bantu-bantu bos Bantu-bantu apa gitu bos disini bos Yang penting saya kerja bos Tolonglah bos Kalau emang lo bener-bener butuh kerjaan Mendingan lo ke kota deh Lo jadi kuli ketemu tuh sama temen gue namanya Pak Toto Oh dimana bos? Di kota bos? Iya di kota Lalu ketemu Pak Toto bilang aja Serius bos? Iya serius tapi jadi kuli Gak apa-apa dah Jadi kuli jadi kuli dah kita Udah nih gue hubungin temen gue ya Si Pak Toto itu gue bilang mau ada yang kesana Oke oke bos Makasih ya bos ya infonya bos Iya sama-sama Halo Oke temen-temen Jadi kita akan pergi ke kota Oke guys Bawang Michael udah siap-siap nih guys Buat pergi ke kota Untuk siap merantau guys Dimana dia mau cari uang yang banyak guys Pastinya untuk Merubah nasib nih temen-temen ya Bawang Michael udah Ya lumayan tampan ya temen-temen ya Oke kalian bisa lihat ini rumah Bawang Michael ini udah kayak kapal Pecah guys Ya ampun Let's go lah Bawang Michael Mecal kan Bawang Michael Semoga Kamu bisa merubah nasibmu Let's go Oke guys jadi Bawang Michael ini Dia udah bawa tas Ya Kita pergi kemana nih guys Bingung Bawang Michael guys Oke Bawang Michael akan jalan Tapi ke kotanya naik apa ya Bawang Michael ya Bingung Bawang Michael naik apa nih ke kotanya cuy Oh iya Numpang aja Numpang kali ya Numpang ya Numpang sama mobil-mobil di depan Kita numpang nih guys Sama mobil-mobil di depan Yang lalu-lalang Siapa tau ada yang mau ke kota ya guys ya Aduh Mana ini guys Ya Allah Ya Allah Am om om Michael Om 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 aduh guys masih belum dapet juga guys ya ampun jangan beloknya om nah lurus om mesti pak numpang pak numpang 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 pak iya numpang ke arah kota ya pak ya yaudah sini cepet oh iya makasih pak oke guys kita tapi pak ya ampun aduh nyari orang baik susah banget ya guys oke ini nih pak 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 misi pak 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 numpang ke kota ya pak oh iya mas ayo mas langsung naik aja mas numpang ke kota oke mantap guys akhirnya kita sudah menemukan orang baik teman teman dan lihat babang michael bersama apa nama orang baik dia numpang dan ingin pergi ke kota ya teman teman ya apa numpang jadi babang michael ini masih baik banget ya teman 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 gimana oke kok lurus guys lurus oke lurusin aja pak 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 kasih apa ya oke baik banget guys asum kollajib asum kollajib ya kita sekarang tinggal nyari tembangan ke arah sana ya langsung lang-lang lang lang-lang lang berang-lang hati-hati nyari tumpangan ke kota kalo ke kota tuh jalannya ke sebelah sana memang jadi kita nyari tembangan buat ke kota nih guys apa nih ada ke kota ga? papa 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 asuh baju ditabrak cuy ampun sempet cuy papa papa numpang pak saya mau ke kota boleh ga pak ayo mas makasih pak oke guys dan bapak Michael ini udah mulai sampai kota tuh bener-bener dan bener-bener dianterin sampai kota guys baik banget nih ya supir ke meja merah ini guys waduh bener-bener dianterin sampai kota nih guys kita puluh dimana ya guys oke pak makasih pak yuk oke guys kita udah sampai guys dan tempat pembangunannya ada di belakang ternyata guys deket banget guys deket sih kalo bisa naik mobil jalan kaki gesok gimana ya udah sampai nih guys udah sampai udah sampai nah ini kayaknya kita masuk kesini nih guys kita masuk kesini nih guys kita masuk kesini nih guys aduh aduh ini kita tanya dulu misi pak mau nanya kalo ketemu pak Toto dimana ya pak pak misi pak iya mas gimana gimana kenapa oh pak Toto ada di dalam oke siap siap makasih oke guys kita mau ketemu pak Toto dulu guys dari si bos dari si bos Arnold kita tadi abis ketemu bos Arnold kemudian 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 enggak kemudian kemudian ini negeri mulai bekerja Tak terasa sudah hari demi hari ia lewati Tetapi Michael terus dengan rasa semangatnya melakukan pekerjaan tersebut Karena tekat dia di kota ini sangatlah besar Dia ingin kembali menjadi orang sukses dan menjadi orang yang hebat Dan semua pekerjaan yang ada di sini semua dikerjakan oleh Michael Michael mempunyai kemampuan dan semangat yang tinggi Yang membuat dia tidak pernah merasakan apa kata menyerah Dan Michael pun terus fokus mengerjakan apa yang harus dia kerjakan Walaupun keadaan badan sudah tidak enak Sudah tidak nyaman tetapi dia tetap melakukan pekerjaan yang harus dia selesaikan Dan Michael tidak akan pernah lupa dengan tujuan ia pergi ke kota Yaitu untuk kembali sukses dan menjadi orang terkaya di kota ini Setelah itu Michael pun berbincang bersama teman-teman setelah melakukan aktivitas Dengan bersantai Ria bersama yang lain Dan sampai dimana Michael pun akhirnya telah selesai bekerja Oke guys ini sudah hari terakhir bang Michael kerja Jadi pulih bangunan dan proyek misu juga sudah mau selesai Dan kalian pasti penasaran ya selama ini bang Michael ini dia tinggal di mana ya guys Oke sekarang kita akan pulang dan Michael sudah mengganti seragamnya Kenapa dia selalu membawa tasnya karena barang-barang semuanya ada di tasnya Oke sekarang bang Michael akan pulang nih guys Yuk let's go Nah ini tempatnya disini nih guys Ya yang penting ada tempat aja gak ada ya bang Michael Oh hello there how are you doing this Tempatnya waduh banyak banget ini guys banyak banget Yai orang-orang ini lihat pada hmm Lemah, Letiuh, Letih Kita udah sampai tempat tinggal bang Michael Jadi tempat tinggal bang Michael Oke guys Bang Michael balik-balik dia mauti dulu Guys karena wohh mahu hangat badan dulu Bang Michael habis bikin api ungun guys ya Di mana nanti apinya juga bakal digunain untuk nanti masak-masak dan bang michael nyampe tendanya dia mau ngopi dulu mau nyantai nyantai mungkin habis ini kita akan keliling daerah sini dulu ya kita akan sapa-sapa warga-warga di sini ya kan sebagai kita tinggal di sini kita harus saling sapa dengan warga ya teman-teman ya oke nih bang michael kayaknya udah mulai kelar nih ngopinya ya guys ya let's go dah bang yuk let's go oke guys kita akan jalan kita akan keliling dan bang michael tetap bawa tasnya teman-teman kemana-mana dia bawa tasnya karena barang-barangnya semua perlengkapan bang michael ada di tas itu karena kalau misalnya ditinggalin wah bahaya banget guys yang ada nanti pada hilang guys jadi bang michael cuman berani meninggalin tendanya aja teman-teman ya jadi kehidupan yang sangat keras di kota dirasakan oleh bang michael dan sekarang ini sudah masuk di hari ke berapa ini hari ketiga puluh guys ya oke di sini ada warga-warga sekitar nih guys halo bapak-bapak ibu-ibu jadi teman-teman ada nongkrong di sini guys nongkrong nongkrong asik nongkrong nongkrong santai bosku eh karena michael baru pulang berita iya pak gimana pekerjaannya lancar enakan nyaman pekerjaannya di sana ya kebetulan pak ini hari terakhir saya kerja di itu pak apa namanya di tempat bangunan yang bikin dudung itu oh gitu berarti kamu cari-cari kerja lagi dong nah itu nggak tahu pak kita harus ngapain lagi pak aduh bingung harus kerja apalagi coba kamu cek besok di bengkel sebelah sana agak jauhan dan antar polisi kayaknya di sana ada logongan yang namanya highest auto yang bener pak serius iya serius mas coba aja di cek iya mas coba aja di cek pas lagi mulu saya lihat loh oke deh nanti saya coba makasih apa informasinya pak kita mau langsung balik aja guys mau langsung tidur dan ini bentar lagi juga udah mau maghrib nih guys ya udah mau maghrib nanti kita langsung pergi ke bengkel yang katanya butuh kerjaan oke teman-teman ini sudah pagi dan kita akan pergi ke tempat lowongan kerja yang sudah diberitahu oleh bapak-bapak yang ada di tempat tongkrongan semalem ya eh sore ya maksudnya let's go kita akan pergi aja langsung ke tempat itu dan kita tanyain apakah masih butuh karyawan atau tidak ya guys ya kota kalau udah pagi pasti rame banget ya guys tuh mobil dimana-mana pada keluar kapan nih kita bisa punya mobil guys ya ampun kapan babak Michael punya mobil nih pengen jalan-jalan mobil itu puter-puter kota ya tau-tau gimana ya tempatnya katanya sih alamatnya di daerah sini tapi ga ada kelihatan kaya baik-baiknya 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 auto auto eferis auto eferis ya kalau ini tau ya nah ini highest highest auto sias apa ini kali ya misi kebuka kebuka sendiri mantap luar biasa oh ini dia highest auto ini dia guys tapi kok kutut juga guys sepi loh ini sepi nih udah udah guys kita cari gitu pintunya masuk aja ya sebelah sini kan ya wih kebuka guys misi pak misi oh iya mas ada apa ya mas oh iya pak di ini pak katanya highest auto lagi butuh ini apa ya lagi butuh orang buat kerja oh iya bener mas disini ada buat freelance mas saya boleh ngelamar ga pak disini pak oh masnya mau ngelamar boleh boleh bisa saya mah bisa apa aja lah sambil ya belajar-belajar deh oke mas ya disini sih paling mas jadi montir gitu oke deh oke mas kalau begitu mas bisa kerja hari ini seragamnya ada di sebelah sana ya mas oke teman-teman dan kita akan bekerja di highest auto sini ya guys ya waduh kita akan kerja menjadi montir guys dari tukang bangunan menjadi montir wow luar biasa bosku ooo 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 adalah hari terakhir Bang Michael kerja di bengkel dan iya Pak Bos hari ini aku udah selesai nih Pak Bos hari ini udah selesai Bang Michael dan kayaknya Bang Michael akan minta gajinya ya Pak Bos makasih banyak Pak Bos udah ngasih kesempatan Bang Michael buat ini apa bos iya Michael saya juga berterimakasih selama ini kamu oke teman-teman Bang Michael udah gajian dan Bang Michael akan ganti baju lagi ya Pak Bos ya Pak Bos saya pamit dulu ya Pak Bos ya terima kasih Pak Bos udah ngasih kesempatan saya buat kerja di sini menggantikan montir yang ada urusan ya Pak Pak Bos saya pamit ya ya Bang Bang Juki nyenterin mulu dari tadi Bang Juki pokoknya dari dari saya masuk sampai mau selesai masnya nyenterin ya balik lagi Bang Michael tidak mempunyai pekerjaan mungkin hari ini Bang Michael akan keliling lagi keliling kota yang temen-temen ya dan ini mungkin posisinya ini masih siang siapa tahu Bang Michael mendapatkan pekerjaan baru ya temen-temennya kita doakan Bang Michael mendapatkan pekerjaan yang baru sehingga Bang Michael bisa terus berambisi mencari uang yang banyak dan menjadi orang kaya di kota ini ya temen-temen wuuu oke guys ya kita kemana ya guys ya kita numpang lagi aja kali ya numpang minta anterin ke tengah kota ya guys ya ya saya mau lumpang ya lumpang ke tengah kota aja pak ternyata masih ada orang baik oh ini udah sampe ya pak oke makasih ya pak baik banget guys kita diantarin ke tengah kota waduh astagfirullahaladzim apa-apa yang kenapa aman pak ya Allah abis nganterin kita dia malah hancur mobilnya guys kenceng banget bawanya lagi bapak siapa tau ada lowongan guys disini guys ini pintu pintu apa ini pintu belakang kayaknya ya guys ya oke kayaknya gak salah juga kita harus masuk ke dalam ya temen-temen buat ngecek apakah ada lowongan di tempat ini ya waduh ini bengkel juga suara rugi temen-temen aduh wah semoga kita bisa kerja disini temen-temen mana lowongan wajitnya kali ya lowongan wajit assalamualaikum halo pak eh ya ada apa pak iya pak saya lagi butuh kerjaan apa aja deh pak boleh kerja disini gak pak eh gimana ya ada sih jadi klinik servis mau gak iya gak apa-apa deh pak walaupun kerjaannya cuma jadi apa namanya bersih-bersih juga gak apa-apa tapi lebih bagus juga kalau kamu bisa jadi mekanik yaudah gini aja kamu dicoba dulu jadi klinik servis nanti belajar yang lain oke deh pak udah kalau gitu kerja sekarang bisa karena lagi kurang orang nih bisa-bisa kerja sekarang gak apa-apa pak kerja hari ini juga kita bisa pak langsung pak bahwa bang michael ini tanpa kena lelah pak kerja hari ini let's go lah langsung udah kalau gitu langsung ke belakang ganti baju oke mantap makasih ya pak oke guys bang michael langsung dapet kerjaan baru dan dia menjadi klinik servis temen-temen buat bersih-bersih disini temen-temen wow bang michael luar biasa ya temen-temen ya oke dia akan ganti baju dulu dan dia akan apa namanya langsung bekerja hari ini juga lagi dan lagi dengan mudahnya michael mendapatkan pekerjaannya dan sekarang dia menjadi seorang klinik servis di sebuah tempat penjualan mobil tekadnya yang ingin menjadi orang kaya dan merubah nasibnya itu yang membuat dia selalu semangat dari namanya bekerja jadi kuli bangunan jadi mekanik dan sekarang menjadi klinik servis apapun dia lakukan demi kesuksesan yang dia kejar di kota ini karena dia yakin suatu saat dia bisa menjadi orang yang hebat menjadi orang yang kaya dan sukses ini adalah bang michael orang yang tidak pernah kenal dengan putus asa apapun dia kerjakan selagi halal oke guys gak kerasa udah di hari ke-80 ya teman-teman ya hari ke-80 bang michael bekerja disini ya teman-teman ya dan bang michael lagi ngasoh nih guys selama bekerja disini ya kerjanya rajin banget guys aduh eh itu keren banget itu mobil siapa itu ya wah ini mobil mercedes c63 bukan sih eh keren banget pak bos pak bos eh iya ada apa michael iya pak bos mau nanya pak bos itu mobil yang di luar punya siapa ya pak bos oh itu punya saya tapi gak bisa dibetulin gak tau oh gitu kenapa michael kamu mau gimana pak bos ya kalau mau yaudah buat kamu aja buat saya iya rusak itu mobilnya ya daripada gak bisa dibetulin mendingan saya bayar buat gaji kamu elah bener pak bos itu mobil rusak iya rusak itu gak ada yang bisa benerin mobil itu pak bos iya udah banyak montir saya coba dan gak ada yang bisa betulin waduh serius nih pak bos iya udah itu buat kamu aja oke bang michael udah bawa mobil direksi sendiri iya guys ya bawa mobil direksi sendiri untuk langsung dibawa ke bengkel let's go bisa gak ya bisa gak ya terus 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 cakep eh bisa guys tarik guys blablabla lecet sampe lecet guys oke kita akan bawa mobil ini ke tempat dengkel maju 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 oke kita bawa nah kita turunin disini guys hop wih pak bos gimana pak bos wih michael ini mobil udah bisa udah udah bisa kok serius iya coba aja dulu tuh mobilnya tadi sih udah dicek semua nyaman dan bisa nyala mobilnya wah bisa guys mobilnya guys wah ini rejeki bang michael nih temen-temen pak bos makasih nih pak bos udah ngebantuin saya nih iya sama-sama makasih ya pak bos michael ada yang mau nawar tuh ada yang mau beli iya ada yang mau beli kalau mau katanya CWDN sekarang lagas lah kalau mau CWDN dia langsung ayo kita anterin oke guys jadi ternyata mobilnya udah ada yang mau nawar dan pengen CWDN langsung guys waduh baru dibetulih langsung ajar CWDN let's go lah ayo ayo bang gimana bang kita CWDN ya bang ayo masuk mantap nih kita mau CWDN guys kita udah nyampe wah ini kayaknya orangnya tuh guys wah ini ini dia bro wew ayo kita turun ini pembelinya halo bro ini mau beli mobil saya bro beneran bro oh iya bro saya minat sama mobil kamu bro ya saya lepas 750 juta deh waduh bro gak bisa kurang 700 700 ini masih bagus bro tuh bisa lihat mobilnya masih keren banget gimana oh yaudah 730 juta deh 730 belum bisa bro oh 730 juta plus mobil saya deh yang ini abu-abu gimana bro yaudah deh 730 aja gak apa-apa yaudah deal ya bro ya oke deal ya oke guys dan mobil ini sudah dijual kepada orang ini nih dan kita dapet mobil dia guys dan kita dapet mobil dia wah luar biasa ini yang bener dong oke guys yuk langsung kita masuk oke let's go oke guys jadi kita mau pulang langsung ke bengkel lagi dan kita akan jalan besok kita ketambang emas yuk bagaimana iya gue tau tempat rahasia ada emas banyak bener masa nyari emas emang ada emas ada ada ikut aja seriusan iya serius sudah pokoknya ikut aja disitu banyak emas emas oke jadi kita akan diajak besok mencari emas bersama si bro kawan kita ini ya waduh mantap jiwa sekali nih temen temen kita akan bawa mobil ini untuk mencari emas waduh pokoknya apa aja lah bang michael yang penting dapet duit yang banyak di kota ini ya temen temen waduh luar biasa nih bang michael oke guys jadi kita akan siap-siap mau ke tempat emas ya temen temen ya oke let's go langsung naik biar gak lama nih guys yuk langsung kita jalan aja guys iya dia bergaya banget dari naik mobilnya maunya di belakang bisa pakai supir bang michael let's go akhirnya udah sampai ke daerah tempat guanya itu temen temen ya wah wah ini guys guanya guys kita akan turun dan kita akan kasih ini guys kita akan hancurin aja kali ya bang michael yang hancurin yuk awas om jangan disitu kamu mau kan udah dibilangin kita masuk pelan-pelan aduh gua ngeri banget nih kalau misalnya ada yang muncul yang ada kita bisa spot jantung sini temen temen wah ngeri banget creepy gak sih waduh waduh ini ada dua jalur yang mana lagi mana sih temen kita gak ada yang mau wait ada apa nih temen temen ini apa temen temen ada mayat cabut 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 kita ambil kesini aja dah karena mayatnya disebelah sana jadi kita kesini aja guys semoga babang michael ini baik-baik aja ya wah apa tuh wow ini emasnya bro kita dapet emasnya bro luar biasa luar-luar luar biasa wah bener bisa jadi sultan ini jadi orang kaya ini miliader waduh kita harus bawa ini langsung keluar oke jadi bang michael udah berhasil mengeluarkan emas yang ada di dalam terowongan ya temen temen dan ini kita langsung mau bawa ke tempat perhiasan dan kita akan jual aja nih emasnya nih waduh guys lihat guys emasnya banyak banget wanyu fix kita akan jadi sultan ini bang michael bakal jadi sultan guys mau bawa emas sebanyak ini ini taruhnya di atas mobil lagi begini apakah gak takut diambil orang apa ya oke bang michael udah sampai di kota oke bang michael udah sampai di kota dan kita akan cari tempat penjualan perhiasan kita akan tawarkan emas ini langsung dan kita akan oh ini dimana nih oh ini oke let's go udah selamat mbak 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 sultan melewat nih waduh gak tau dia kalau kita orang kaya nih oke kita akan turun kita akan turunin dan kita akan bawa masuk ke dalam emasnya kita masuk dulu si mbak ya mbak saya mau jual emas mbak itu di belakang saya tuh emas banyak banget saya mau jual disini ya berapa kira-kira oh yaudah mas bawa masuk aja biar dicek dulu yaudah saya bawa masuk dulu ya ini udah saya cek semua dan asli saya beli 50 miliar ya 50 miliar iya 50 miliar oke 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 sip deal 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 mantap babang michael mendapatkan uang 50 miliar setelah menjual dari emas ini ya wow luar biasa mantap jiwa mantap jiwa nih mantap oke guys dan babang michael akan pulang langsung dan kita akan beli rumah untuk babang michael termasuk misi mas emak emak saya mau beli baju mbak yang keren buat saya ya ya kita pilih bajunya keren-keren cuy ini baru baju-baju bos nih biar keliatan bos anjaps ini aja deh wede babang michael sudah berubah menjadi sulit makasih mbak ini tipnya mbak 10 juta buat mbak makasih mbak oke kita akan maju kita akan pergi ke rumah yang ingin kita beli teman-teman ada di sebelah sana wah mana dia pokoknya ini benar-benar di sebelah sini ini wow gede banget rumahnya cuy luar biasa wah ada mobil wah itu dia mana ya wah nabrak sabar aduh babang michael waduh temboknya langsung hancur babang michael belum juga ini juga dibeli udah ada ini udah hancur oke kita akan turun dan termisi pak ini saya babang michael yang mau beli rumah ini oh iya pak michael yang tadi sudah janjian ingin membeli rumah ya iya pak saya mau beli rumah ini pak oh mari pak lihat-lihat dulu aja langsung beli aja pak temboknya udah saya tabrak tadi pak berapa harganya wah bapak yakin mau langsung beli ini harganya 20 miliar pak oh yaudah yaudah oke siap gak apa-apa udah gak usah dijelasin pak isinya apa aja saya udah mau saya ambil dulu uangnya coppernya ya yang di copper aduh ngomongnya beli bat nih babang michael oke babang michael udah ambil uangnya ini pak uangnya pak ini uang yang sesuai harga yang rumah ini ya pak ya oke pak oke kalau begitu karena bapak gak nawar langsung saya boleh siap iya ini siap ini terima dulu pak uangnya pak terima kasih pak atas kerjasamanya akhirnya babang sultan punya rumah guys wih di malah disiapin katanya dikasih mobil juga bonus karena babang sultan gak usah gak mau nawar-nawar lagi luar biasa pak ini mobilnya buat bapak aja bawa-bawa mobil saya pak ya babang sultan punya rumah gede rumahnya gede banget cuy luar biasa gak tuh cuy waduh babang sultan oke teman-teman segitu aja dulu video GTA kita dari hari pertama sampai hari ke 100 menjadi sultan ya dari miskin menjadi sultan oke untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe langsung aja di like, komen, dan subscribe ditunggu lagi video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax